hai 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 kalau lama hai 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 Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya resmi melaporkan Satria Bajah Hitam alias Satya mengapa saya mengelaporkan Satria alasannya terjelas karena dia udah menyebarkan berita wak selama ini sehingga saya mulai menyebarkan berita wak itu di bulan 2 tahun 2020 tahun ini waktu itu dia mulai ke Sisi Bilar mulai nikah, dia mulai ke Sisi Bilar sama Sisi dan waktu itu juga banyak media yang mengejar saya masalah benaran berita yang yang dikeluarkan sama Sisi Bajah Hitam alias yang pertama saya melaporkan diri saya sendiri karena merugikan diri saya sendiri dan memang saya juga kemarin eh kemarin beberapa hari lalu komunikasi sama adik saya Sisi Bilar bang tolong dilaporkan dulu tapi disementara jangan bawa-bawa nama saya karena saya hanya mokus untuk kemuliaan kesehatan dan kumroh iya ada bukti settingannya juga bukti apa bang yang beropi yang apa yang bang berita nih buktinya banyak saya ke seorang pengacara jadi saya dituju yang enggak-enggak klien saya banyak kabur jadi kerugian di materialnya juga materialnya juga banyak yang saya alami menyebarkan berita bohong itu melalui media sosial atau media sosial sosial kabar media sosial kabar memang tidak ada tidak tidak konten konten melalui sosial media tiktok, youtube, dan instagram video juga tidak masuk ya? berarti aku melaporkan video juga? ya enggak dong kamera bang kalau itu yang masukannya dengan Sisi Bilar sendiri apa bang? masih baik semangat kalau Sisi Bilar itu kan saya tidak pernah kayak saya sendiri apa lagi nih? beri jawabnya satu kejadian yang digaungkan sama Sisi Satri Bajah Hitam itu tidak benar adanya karena dia bilang meski Bilar simpanan tante-tante terus kalau punya anak simpanan pengacara gondrong dengan video di media sosial? ya sama youtube nya dia tapi sebelumnya ada pengacara gondrongan sama Satria sama Satria sama Satria ya waktu bulan 2 itu sempat saya telepon saya telepon gak angkat tapi saya whatsapp dia balas aku kan gak nipu nama abang itu doang alasannya kan di mana-mana dia bilang saya kan nipu nama abang tapi di sini orang tahu pengacara gondrong di kalibatan Sisi siapa? ini tadi kan? dan pengacara di kalibatan itu terhitung loh sebelum pada nabas pindah pada nabas dua ada tiga orang lagi disitu pengacara yang gondrong gak doang ngapa lagi viral gak doang pasal bang pasal pasalnya tadi setelah 27 ayat 3 siapa? bento 28 ayat dua ancamanya enam tahun dan denarnya satu miliar hukumannya yang enam tahun Terima kasih.